Intro Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan mengerjakan soal matematika materi barisan dan deret Di soal ini diketahui suku pertamanya adalah P pangkat min 2 dan suku keduanya adalah P pangkat 2X Lalu diketahui juga suku kesepuluhnya atau U sepuluhnya adalah P pangkat 88 Yang ditanyakan adalah berapa nilai X-nya Oke langkah pertama yang dapat kita tempuh adalah mencari R-nya R dapat kita cari dengan membagi U2 dibagi U1 Sehingga kita tuliskan U2-nya adalah P pangkat 2X dan U1-nya adalah P pangkat min 2 Jika ada pembagian bilangan berpangkat, kita hanya perlu fokus pada pangkatnya Yaitu 2X dan min 2 Jika dibagi berarti pangkatnya dikurang Sehingga dapat kita tulis R sama dengan P pangkat 2X min min 2 berarti plus 2 Jadi kita dapatkan R sama dengan P pangkat 2X plus 2 Lalu kita masuk ke langkah keduanya yaitu mencari X Dengan cara mensubstitusikan data yang kita ketahui ke dalam rumus U10 Maka U10 sama dengan A atau U1 Dikalikan R pangkat N min 1 Berarti 10 kurangi 1 adalah 9 Maka kita tuliskan U10-nya diketahui di soal adalah P pangkat 88 Sama dengan A adalah U1 Maka P pangkat min 2 Dikalikan R-nya kita ketahui P pangkat 2X plus 2 Dipangkatkan lagi 9 Lalu kita operasikan Maka P pangkat 88 sama dengan P pangkat min 2 Dikalikan ini kita kalikan Sehingga kita tulis P pangkat 18X ditambah 18 Karena disini variabelnya sudah sama-sama P Maka kita fokus saja pada pangkat-pangkatnya Sehingga kita tuliskan 88 sama dengan Kalau ada bilangan berpangkat di kali Maka dijumlah sehingga min 2 Dijumlah dengan 18X ditambah 18 Maka kita peroleh 18X sama dengan 72 Sehingga X sama dengan 4 Dengan begitu kita peroleh nilai X-nya adalah 4 Maka jawaban yang tepat adalah yang E Baik, saya harap penjelasan ini dapat membantu teman-teman Dalam menjawab soal tadi ya Jangan menyerah untuk belajar dan mencari solusi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax